Terima kasih. Terima kasih. Tergantung saja, kadang-kadang saya Rp25, kadang-kadang saya Rp50, kadang-kadang tidak rapat sama sekali. Terus cukup tidak pebiaya sehari-hari? Ya biayanya juga tidak tentu saja, tidak tentu saja, sedapatnya saja. Sedapatnya saja sih, cuma ya begitu saja. Saya numpang sama saudara saya juga. Asal dapat juga dimakan sendiri saja. Terus, Bapak dari jam berapa sampai jam berapa? Saya dari jam setengah delapan sampai jam sepuluh-sebelas. Terus saya masuk dulu istirahat saya, istirahat makan. Terus keluar lagi saya jam satu sampai jam lima. Biasanya penumpang lebih ramai di hari biasa atau hari libur? Penumpang sih, biasanya hari libur paling ramai itu. Di hari libur. Tarif berapa sih, tarif harga OJS pada waktu itu? Ya, tergantung saja. Kadang-kadang Rp5.000, kadang-kadang Rp10.000. Sebelumnya, pekerjaan Bapak apa sebelumnya pun di sepeda hotel? Iya, saya pernah kerja sih dulunya. Bekerja di percetakan, kayak percetakan memo begitu. Terus keluarga Terus keluarga Di tengah berkembangnya transportasi modern di Ibu Kota, ternyata masih ada yang berprofesi sebagai OJS sepeda. Bapak Munir namanya Beliau salah satu dari beberapa ojek sepeda yang masih bertahan. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat Pak Munir untuk terus mencari rezeki di tengah maraknya transportasi modern. Komunir mengantar penumpangnya tanpa menggunakan jaket atau pelindung tubuh dari teriknya sinar matahari. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton